Intro Anda kembali di presisi siang, pemirsa Satlantas Polres Lombok Timur yang dipimpin Kasat Lantas AKP Tirta atau AKP Tira Karista memasang imbauan keselamatan bergendara bagi para pengguna jalan baik roda 2 dan roda 4 untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat laka lantas Siang hari ini kami dari Satuan Lalu Lintas memasang imbauan untuk keselamatan bergendara bagi para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 karena kemarin disini terjadi perjadian yang mengakibatkan meninggal dunia di atas satu orang jadi pada siang hari ini kami pasang imbauan keselamatan berlalu lintas jadi kami juga akan meninjau semua TKP laka lantas dan kami evaluasi mungkin seperti contohnya ada jalan yang berubah jadi kami juga sebelum terjadi laka lantas yang menyebabkan fatalitas MD di atas satu orang kita juga sebenarnya kemarin sudah memasang imbauan disini yaitu berupa banner yang dapat dibaca oleh masyarakat karena kebetulan jalan disini juga unik jadi kami kemarin sudah memasang di 10 titik 10 titik sepangguk yang mengakibatkan laka lantas di atas satu korbannya jadi kami melaksanakan kegiatan ini kontinu sekarang ada TKP lagi disini kami pasang kembali jadi untuk mengingatkan masyarakat agar tidak terjadi laka lantas yang menyebabkan fatalitas MD dan kami juga bentuk kegiatan kami terhadap keluarga jadi kami juga akan sambang buka terhadap korbannya sebelumnya TNI Polri di Nusa Tenggara Barat menggelar penghijauan Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat dalam acara ini 700 personel diterjunkan untuk membersihkan dan menanam pohon Kodim 1615 Lombok Timur bersama Polri dan ASN Pemkap Lombok Timur menggelar puncak pembersihan lingkungan dan penanaman bibit pohon di jalur pendakian Gunung Rinjani Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Kapolres Lombok Timur AKBP Haryanto mengatakan pembersihan lingkungan di jalur pendakian Gunung Rinjani dan penanaman bibit pohon ini melibatkan 700 orang personel dari berbagai instansi Sementara jumlah bibit pohon yang ditanam sekitar 600 bibit pohon dari jenis Klokos, Jukut, Beringin, Kepundung, dan Juet Selain itu juga dilakukan pelepasan burung sebanyak 100 ekor Rencananya acara ini juga akan dihadiri oleh Gubernur NTB, Pangdam Udayana, dan Kapolda NTB dengan terjun langsung di jalur pendakian Sembalun, Pelawangan pada hari ini Pengungsi korban banjir di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah kesulitan mendapatkan makanan karena rumahnya terendam banjir Polres Grobogan mendapatkan bantuan dari personel Satbrimo Polda, Jawa Tengah untuk menyiapkan seribu bungkus atau seribu nasi bungkus setiap harinya bagi warga yang terdampak banjir Personel Satbrimo Polda, Jawa Tengah yang diterjunkan ke lokasi banjir di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu ternyata tidak hanya bertugas patroli dan mengevakuasi korban banjir Pasukan serbabisa ini juga menyajikan kebutuhan logistik makanan untuk korban banjir di Kabupaten Grobogan yang terjadi sejak Senin lalu Di dapur umum, para personel Satbrimo Polda, Jawa Tengah terlihat cekatan, meracik, dan mengolah bahan makanan menjadi masakan yang siap dibagikan dan dikonsumsi warga yang terdampak banjir Kapolres Grobogan, AKBP Deddy Anung Kurniawan mengatakan dalam penanganan bencana banjir, Polres Grobogan dibantu Satbrimo Polda, Jawa Tengah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan warga yang rumahnya terendam banjir sehingga tidak bisa memasak di rumah Kapolres mengatakan seribu porsi makanan disiapkan setiap harinya Kehadiran dapur lapangan dan water treatment Satbrimo Polda, Jawa Tengah sangat membantu penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Saya beserta seluruh personil Polres Grobogan, bekerja sama dengan para relawan, membagikan sembako dan juga sumbangan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Bayangkari atau Ibu Kapolri kami sampaikan kepada relawan-relawan, kemudian warga-warga yang terdampak oleh banjir yang terjadi dua hari yang lalu beberapa tempat sudah surut, namun demikian perlu sentuhan dari kita semua untuk memulihkan situasi yang ada Wujud bantuan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Bayangkari ada banyak jadi ada sayur-mayur untuk membantu di dapur umum, kemudian ada telur, beras juga ada keperluan-keperluan rumah tangga yang diperlukan karena memang banyak barang-barang rumah tangga yang terdampak oleh banjir seperti ada handuk, selimut, kasur, dan lain sebagainya jadi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang memang terdampak oleh banjir Masih dari Grobogan, Bayangkari, Polda, Jawa Tengah dan Polres Grobogan menggelar trauma healing bagi anak-anak dan para pengungsi korban banjir para pengungsi dan anak-anak dihibur dan diberi penguatan pasca mengalami bencana banjir besar yang melanda tempat tinggal mereka Bayangkari, Polda, Jawa Tengah dan Bayangkari, Polres Grobogan menggelar terapi bermain dan trauma healing kepada anak-anak korban banjir desa Kemiri, Grobogan, Jawa Tengah Bertempat di Masjid Suada, desa Kemiri, kecamatan Gubuk, mereka diajak bermain dan bernyanyi sebagai upaya menghilangkan rasa duka bagi anak dan ibu-ibu di tempat pengungsian tersebut Kehadiran ibu-ibu Bayangkari disambut antusias para pengungsi, khususnya anak-anak yang sudah tiga hari berada di pengungsian Selain membawakan jajanan ringan dan aneka mainan anak untuk dibagikan kepada anak-anak korban banjir ibu-ibu Bayangkari juga bercengkrama langsung dengan para pengungsi Melalui trauma healing, diharapkan para pengungsi korban banjir dapat terhibur karena para pengungsi tidak merasa sendiri menghadapi kesulitan Sementara Kapolres Grobogan, AKBP Deddy Anung Kurniawan mengatakan tujuan dari trauma healing yang dilaksanakan Bayangkari Daerah Jawa Tengah dan Bayangkari Cabang Polres Grobogan bertujuan untuk dapat membantu warga terdampak bercana untuk melupakan peristiwa memilukan akibat bercana banjir tersebut, terutama bagi anak-anak AKBP Deddy Anung juga menambahkan, saat ini beberapa lokasi banjir di Kabupaten Grobogan sudah mulai surut namun masih memerlukan bantuan dan perbaikan untuk memulihkannya kembali Dari Bayangkari melaksanakan trauma healing secara psikologis kepada warga yang terdampak ibu-ibu, anak-anak, sehingga mereka lebih ceria lagi menghadapi bencana yang ada sehingga mereka bisa cepat pulih dari situasi bencana ini Alhamdulillah secara fisik dan psikis sangat membantu warga yang terdampak banjir Dari Humas Polres Grobogan, Jawa Tengah menghaporkan untuk Polri TV Tetaplah bersama kami presisi siang akan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.